Hei, jumpa lagi bersama aku, Yayu Imam Maridiana. Di video ini aku akan membahas tentang inilah salah satu penyebab kamu menjadi pasangan yang tidak setia. Kalau pada awalnya kamu sangat mencintai dan sangat menyayangi pasanganmu, kamu sangat setia kepada pasanganmu, bahkan kamu merasa tidak bisa hidup tanpa pasanganmu. Terus tiba-tiba kamu selingkuh dan meninggalkan pasanganmu. Kalau kamu mengalami hal tersebut dan ditambah mempunyai ciri-ciri yang akan aku sebutkan ini nanti, itu artinya kamu terkena santat dari mantan kamu. Santat dari mantan adalah salah satu penyebab kamu menjadi orang yang tidak setia. Apa saja ciri-ciri terkena santat dari mantan dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Mantan adalah salah satu orang yang mempunyai sakit hati padamu dan menginginkan kehancuran kamu. Mantan tidak ingin kamu kembali kepada dirinya. Mantan hanya ingin melihat kamu hancur. Karena mantan ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa perpisahan yang terjadi di antara kamu dan si mantan dulu adalah kesalahan kamu. Kamulah yang tidak baik. Sedangkan si mantan adalah pihak yang benar dan pihak yang menjadi korban. Salah satu cara mantan untuk menghancurkan kamu adalah dengan cara mengirim santet. Inilah ciri-ciri kamu terkena santet mantan dan cara mengatasinya. Ciri yang pertama adalah kamu gampang emosi, kamu gampang marah yang meledak-ledak, bahkan untuk masalah-masalah kecil kepada semua orang terutama pada pasangan kamu. Ciri yang kedua, kamu jadi ingin selalu keluar rumah, selalu ingin berpergian. Ini karena hawa di rumah kamu menjadi panas yang membuat kamu merasa sumpak ketika di rumah dan bawaannya ingin selalu keluar rumah dan tidak kerasan. Ciri yang ketiga, ketika kamu masak nasi, nasi kamu gampang basi, sudah matang, terus berair. Ciri yang keempat, kamu kehilangan nafsu kepada pasangan. Di saat kamu sendiri, di saat tidak ada pasangan kamu, kamu normal dan punya nafsu untuk berhubungan badan. Tapi ketika pasangan kamu ada di dekatmu dan berhubungan badan, maka kamu kehilangan nafsu. Ciri yang kelima, ketika kamu berhubungan badan dengan pasangan kamu, kamu merasa kesakitan. Ketika kamu mengalami sakit di daerah selangkangan kamu, mungkin gatel-gatel, mungkin seperti ketombean, mungkin seperti sariawan, mungkin ada bintik-bintik kecil, mungkin ada binjulan, dan lain-lain sebagainya. Ketika kamu mendengar sesuatu di rumah kamu, mungkin seperti ada yang meledak di atap rumahmu, mungkin ada seperti pasir atau kerikil yang dilempar di atap rumahmu, dan lain-lain sebagainya. ciri yang ke-delapan, kamu mencium sesuatu di rumahmu. Mungkin bau kemenyan, atau bau wangi-wangian, bau bunga-bungaan, atau bau amis, bau darah, bau bangkai, dan lain-lain sebagainya. Barangnya tidak ada, hanya baunya saja yang ada. ciri yang ke-sembilan, hati kamu merasa tidak tenang dan selalu gelisah. Kamu seperti ingin melakukan apa ya sesuatu, tapi gak tahu. Kamu seperti melakukan kesalahan, atau seperti ada yang salah, tapi apa ya kamu gak tahu. Ciri yang ke-sepoluh, kamu gampang sekali bertengkar dengan pasangan kamu, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Itu adalah ciri-ciri awal, kamu terkena santet dari mantan. Kalau santet dari mantan sudah memasuki kamu parah, maka kamu mulai mencari-cari lawan jenis, untuk kamu jadikan selingkuhan. Kamu merasa nyaman dan bahagia bersama selingkuhan kamu. Kamu bisa melakukan hubungan badan dengan selingkuhan kamu dengan nikmat. Sedangkan ketika kamu bersama pasangan kamu, kamu selalu bertengkar, selalu tidak nyaman, berhubungan badan juga terasa sakit, dan hilang nafsu kamu. Bahkan bisa sampai perpisahan. Lalu bagaimana caranya supaya kamu bisa menghindari dan mengatasi santet dari mantan. Yang pertama, santet itu maksud ke dalam diri kamu melalui celah-celah kecil di pikiran kamu. Jadi kalau kamu sudah punya pasangan yang kamu cintai, yang kamu sayangi, yang pas buat kamu, maka kamu harus 100% dengan pasangan kamu itu. Jangan sampai ada di pikiran kamu atau di hati kamu orang lain selain pasangan kamu. Meskipun pasanganmu mempunyai banyak kekurangan, meskipun kamu dan pasangan kamu mempunyai banyak perbedaan yang menyebabkan kamu dan pasangan kamu sering terjadi salah paham dan pertengkaran. Tapi jangan sampai di pikiran kamu dan di hati kamu ingin berselingkuh atau berpisah dengan pasanganmu. Meskipun itu cuma sekilas saja. Karena ini bisa menjadi celah buat santet untuk masuk ke dalam diri kamu. Yang kedua, selalu dalam keadaan sadar. Kamu harus selalu menyadari apa yang kamu pikirkan, bagaimana perasaanmu, apa yang kamu ucapkan, dan perbuatan-perbuatan kamu. Kalau kamu mulai pikiranmu negatif, perasaanmu negatif, ucapanmu dan perbuatanmu mulai negatif, maka kamu cepat-cepat diganti dengan yang positif-positif. Pokoknya jangan sampai lengah. Yang ketiga, jaga vibrasi kamu tetap positif. Selalu bahagia, selalu bersyukur, selalu dalam cinta dan kasih sayang. Orang yang selalu bahagia dan selalu sadar, dia tidak akan bisa disantet. Yang keempat, Tentu selalu ingat pada Tuhanmu. Sebut nama Tuhanmu setiap hembusan nafas kamu, dan setiap detak jantung kamu. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri kamu terkena santet dari mantan, yang bisa menyebabkan kamu, yang dulunya adalah orang yang setia, berubah menjadi orang yang tidak setia. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.